Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Rizky Dipangestu pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan dynamic analysis menggunakan software Solidworks yang pertama kita bisa mengaktifkan Solidworks Simulation kemudian pada Bar Simulation kita klik new study kemudian kita pilih static kemudian klik kiri ok baik selanjutnya adalah kita ke tukung memilih bagian ini kemudian pada bagian ini kita ganti menjadi exclude from analysis yang ini juga kemudian yang ini juga setelah melakukan hal seperti tadi selanjutnya adalah kita memilih materialnya klik kanan pada kita pipe kemudian klik kiri apply material to all bodies selanjutnya disini kita akan kita akan memilih baik disini kita akan memilih plane carbon steel klik kiri apply kemudian klik close selanjutnya pada bagian ini bisa kita klik kanan kemudian kita pilih defense cell by selected face kemudian disini kita pilih bagian ini bagian ini bagian ini juga bagian ini dan bagian ini bagian ini baik sebetulnya ada 5 disini kita gunakan jadi 4 mm meter kemudian pada offset kita gunakan middle surface kemudian klik kiri ok selanjutnya kita memasukkan fix geometry nya klik kanan pada fitur kemudian klik kiri fix geometry pilih bagian ini kemudian klik kiri ok selanjutnya adalah kita memasukkan beban klik kanan pada external load kemudian klik kiri force kita pilih bagian ini kemudian kita gunakan selected direction disini kita menggunakan bantuan plan yaitu rack plane dan untuk arahnya adalah normal to arahnya kesana masukkan beban sebesar 400 newton jika sudah kita klik kiri ok kita lakukan masing klik kanan pada mesh kemudian street mesh disini kita gunakan yang paling ujung best quality kemudian kita gunakan normal kita klik kiri ok kemudian jika sudah jadi seperti ini bisa kita lakukan run program di kanan dan run baik hasilnya adalah jadi seperti ini itu adalah hasil dari statiknya kemudian kita bisa lakukan dynamic analis dengan cara klik kiri news tadi kemudian kita pilih frekuensi oke kita pilih linear dynamic kemudian kita pilih modal time story misal memilih modal ini kita klik kiri ok oke baik pada kolom dynamic ini kita bisa oke kemudian kita bisa mengkopi paste apa yang ada di statik dalam dynamic dengan cara klik kiri tahan kemudian seret ke bagian ini sampai muncul tanda panah seperti itu dan kita lepas kemudian untuk fixture nya juga bisa kita klik paste tahan dikiri dan para sini untuk force nya juga ke sini kemudian untuk mesh juga bisa disini oke baik selanjutnya kita bisa klik dalam dynamic dan kita klik run frekuensi kemudian Terima kasih.